Halo guys, welcome back to my youtube channel Hari ini gue udah mandi, rambut gue udah basah Nggak butek lagi, nggak kusut lagi Sekarang gue mau share resep yang gampang banget Menggunakan sapi Jadi ini simple banget bikinnya Mudah banget dan pasti kalian juga Ada pernah makan, kita akan bikin beef Teriyaki, bedanya apa sama Yakiniku, teriyaki itu manis, yakiniku itu gurih As simple as that, and now let's make it Let's go Dan ini sakin simple gue ngerasa terlalu boring Kalau misalkan cuma beef doang Sama bawang bombay Sama bawang putih dan kecap-kecapan Itu basic teriyaki, beef teriyaki Dan itu bosen, jadi gue tambahin jamur Jamur itu sama daging itu selalu menjadi Kombinasi yang Yang enak, simple, tapi nggak ngebosenin Jadi pertama kita akan potong-potong dulu Jamurnya Kalian bisa menggunakan jamur apapun Tapi disini gue pakai champignon Masudnya mudah sekarang Bawang bombay Bawang bombay ini harganya naik turun kayak emas Jadi kalau bisa pakai, pakai Karena memberikan rasa manis yang natural Dan juga tekstur sayuran yang berbeda Kurang lebih kayak gini Agak tipis-tipis biar enak makannya Set aside Terus disini juga udah ada Bawang putih yang udah Gue cop, udah jadi garlic in oil Resepnya kayak biasa Ada di pojok kanan atas, tinggal cek aja Ini ada beef powder Ini nggak sebanyak ini Nanti kita kurangin ya Untuk memberikan rasa gurih juga Nah jahe ini mungkin nggak semua orang suka Tapi kita juga nggak akan pakai terlalu banyak Karena kita nggak ingin bikin jadi Rasa jahenya overpowering Ini untuk memberikan another layer Of flavor ke dalam si beef teriyaki-nya Jadi pakainya cuma segini aja nih Oke next kita akan lanjut untuk potong daging sapinya Nah disini menggunakan bagian Paling common kalian beli aja Bilang untuk yang shabu-shabu Kayak gini Atau nama jenis potongannya Bisa pastrami atau short plate Short plate cut Ini gue bagi tiga Kenapa dibagi tiga? Ayo Biar makannya nggak repot Ya Jadi nggak gampang keselok Pernah keselok daging Daging apa yuk Oke so Ini gue udah siapin air Tujuannya air ini nanti Biar si dagingnya ini punya waktu Untuk meresap kecap-kecapannya Jadi pakai air sedikit Sekilasanya sekitar mungkin 25-35 ml 50 ml lah kurang lebih ya Kita akan masukin kecap manis Dah Terus Kecap asin Jepang Oke Karena teriak itu harus manis Kita tambahin lagi madu Kalau kalian nggak punya duit Beli apa? Gula Pakai gula ya Terus Ini optional Menurut gue ini memberikan Another layer of flavor As always Sekitar 2 sendok makan Minyak wijen Apaan tuh? Penantan Ini udah lama gue nggak pakai pancik Sayangan gue Keren abis nih pancik Bunyinya aja tuh kayak Kitchen abis Oke kita akan panasin dulu Kita akan tuang minyak Kalau kalian mau pakai margarit Mongo Minyak nggak usah banyak-banyak Kenapa? Karena daging ini Ada layer-layer lemaknya Jadi nanti biar nggak terlalu berminyak Minyaknya secukupnya aja ya Karena hari ini masakan Jepang Kita akan menggunakan spatula serizawa Oke Lanjut Masukin Bawang bombay Uh panas Jahenya tadi Kici Taruh Kenapa gue nggak halusin? Karena gue hanya ingin mengambil Aromanya aja Dan rasanya Jadi nanti jahenya kita buang Oke Kita masak Si Bawang bombaynya Sampai kurang lebih Kecoklatan Harus bersih-bersih Biar shift ear knelt Nggak marah shift ear knelt Oke Kita masukin Mushroom Jamur champignon At this point Kita garamin sedikit Biar ada rasanya dulu Yang ini Oke Dan juga Beef powder 2 cubit Nah Begitu Mushroomnya udah mulai Coklat Oke Kita akan langsung Masukin Bawang putih Api kecil Masukin Ini bawang putih 1 sendok makan Ya Again resepnya Di pojok kanan atas tadi ya Tapi kita nggak ingin Bawang putihnya terlalu coklat Biasa aja kayak gini Oke Langsung kita masukin Dagingnya Satu Dua Tiga Slap it Sekarang kita akan mulai Memasak Mengaduk Kita akan masak Dagingnya sampai setengah mateng Ya Itu belum kalian lupa Siapin nasi yang hangat Yang fuller Yang enak Karena kita akan makannya Dengan nasi obvious Oke ini kalau baunya udah Bau sapi Ya Keluar Udah mulai kecoklatan Setengah mateng Abu-abu Kita masukin kecap-kecapannya Ya Oke ini lihat ya Kuah-kuahnya ini masih banyak kan Nih Jadi biarkan kuahnya itu terserap Dan evaporasi Dengan si Beefnya Ini resepnya halal Gue nggak pakai mirin Tapi kalau kalian Suka minum-minuman yang memabukkan Bisa taruh mirin Jadi lebih Lebih enak lagi Ini yang halal Nggak pakai mirin Jadi aman buat kalian Sobat muslimku Sedap Oke kita akan cobain dulu Jamurnya Terus sedikit daging Mana dagingnya Manis udah pas Jadi manisnya disini Asinnya disini Kalau misalkan ini teriyaki Kalau yakini ku dibalik Asinnya disini Manisnya disini Masih panas ya Terus Ini Beef Teriyaki Bawang bombaynya Jangan lupa Jamurnya Terakhir Kita kasih Ijib Wijen Itadakimasu Narita Sasuke Enak banget Jangan lupa juga ya Jadi ada jahinya Dikluarin Jangan sampai Kalian lagi sayang-sayangnya Lagi makan kan Terus kegigi jahe itu Ilfil Kayak pacaran ya Lagi sayang-sayangnya Terus dia kentut Ilfil Lihat Jadi nasinya itu ya Kena minyak-minyak dan Saus-saus teriyaki yang turun gitu Kalian ambil langsung Beefnya Ini menu yang simpel banget Yang kalian bisa enikmatin buat sarapan Buat makan siang Buat dinner Kalau kalian ke Jepang kan Lagi on budget Pasti makannya ini Ya kan Bisa pagi, bisa siang, bisa malam Saya pakai nasi goreng Oke Itu aja dari gue Gue Wilgos Masih punya Gue udah mat Thank you badan on video ini Jangan bawa langsung di video Bye bye Jangan bawa langsung di video